Intro Dinas Pendidikan Batubara melaksanakan ujian kompetensi guru atau UKG khusus guru honor yang mengapti di sekolah negeri secara serentak yang dilaksanakan di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sebanyak 1.226 guru honorer mengikuti ujian kompetensi guru dengan serius. Bahkan salah satu guru honor dengan semangat mengikuti tes tersebut walau dalam kondisi sakit dan terpaksa duduk di atas kasur akibat kakinya menderita patah tulang. Yeni Sartikawati, guru honorer asal SD Binjai Batu, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, mengatakan sudah 14 tahun dirinya mengapti sebagai tenaga pendidik di sekolah negeri. Berharap dengan mengikuti UKG dapat mengikuti sertifikasi guru dan diangkat sebagai ASN untuk meningkatkan ekonominya. Kadis Pendidikan Kabupaten Batubara, Ilyas Sitorus, mengatakan UKG adalah suatu keharusan bagi setiap guru, selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, juga sebagai dasar untuk mengikuti sertifikasi dan yang lulus akan mendapatkan SK dari Bupati Batubara. Berapa lama, Bu? 14 tahun, Pak. Iya, SDMOR ya? UPTD 13 Binjai Batu. Binjai Batu. Jadi, Bu, dalam kondisi buka ini. Ada yang patah ini. Sudah berapa lama kejadian peningkatan? Jadi, kami semalam, Pak, kejadiannya. Gimana soal-soal ini? Ya, lumayanlah, Pak. Ada sebagian yang bisa dikerjakan. Harapannya, Bu, udah berapa? Harapannya ke depannya, kalau bisa, ya, dipertatikan lah kayak angin. Bisa lulus itu, ya? Iya, insya Allah. Adanya ada peningkatan penghasilan di Bupati. Terima kasih yang pertama. Hari ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara atas persetujuan Bapak Bupati dan memenuhi harapan beliau bahwa kita pertama ingin memastikan bahwa semua tenaga pendidik, khususnya guru-guru kita yang non-ASN atau non-PNS, itu akan kita lakukan uji kompetensi guru. ya, uji kompetensi guru ini di samping kita ingin menertibkan atau merapikan pendataan sekolah-sekolah kita yang berkaitan dengan guru PNE, non-ASN. Kenapa? Karena di Batubara ini guru-guru non-ASN itu masih ada yang memegang SK dari Kabupaten Induk, Kabupaten Asahan. Total seluruhnya 1.226 orang hari ini. Isu-isu yang berkembang dalam tahun bahwa ini satu ajang untuk jadi, ajang untuk mencari indikasinya apa? Uang suap untuk kelulusan berubah apa kemana? Nah, itu saya pastikan tidak benar ya. Yakinlah, berpikir positiflah bahwa pemerintah Kabupaten Batubara, Dinas Pendidikan, tidak akan melakukan hal-hal yang seburuh itu. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.